Intro Kita langsung aja nih menuju ke fakta dan mitos dok yang berada di masyarakat ya Nah ini katanya nih manas itu dapat meredakan perut kembung dok dok Itu fakta atau mitos? Itu fakta Fakta Jadi ternyata di dalam nanas ini dia ada enzim yang namanya bromelain Nah enzim ini sifatnya ini dapat menetralisir usus atau dia meredakan usus jadi bagus tuh Dan lagi serat ini juga kaya akan serat Jadi kalau seratnya bagus dan air putihnya cukup Nah BAB nya jadi lancar nih mencegah sebelit Jadi perut kembung pun bisa teratasi Tapi harus diingat hati-hati pada yang penderita mah Nah karena kalau yang penderita mah perut kosong tau-tau makan nanas itu malah bisa nyeri Jadi mahnya kambung Berarti nanas ini sebenarnya sangat baik untuk kesehatan ya dok ya Iya Oke Tapi kecuali untuk orang yang kenama Nah Jadi fakta atau mitos Kalau memakan buah nanas itu baik untuk pencernaan Jadi ini fakta Fakta Jadi baik untuk pencernaan Iya Oh gitu Jadi seperti apa tuh kok bisa baik Seperti mungkin tadi karena adanya Serat Serat Jadi serat tadi itu Ini bisa melancarkan pencernaan Oke Nah dok Kita ada pertanyaan nih Fakta atau mitos Katanya ibu hamil itu gak boleh mengkonsumsi buah nanas terutama nanas muda Nah itu fakta atau mitos dok? Nah itu sebenarnya mitos Iya Jadi ibu hamil itu boleh-boleh aja konsumsi nanas ini Apalagi kandungan nutrisi di nanas ini kan juga cukup baik ya Tapi memang harus perhatikan jumlahnya Jadi kalau jumlah yang berlebihan Nah nanas ini bisa melembutkan cervix atau melembutkan rahim Nah itu dia jadi takutnya Jadi kelahirannya jadi lebih cepat Yang ditakutkan Jadi batasan maksimalnya itu Sehari hanya maksimal 300 gram 300 gram itu seberapa ya dok? 300 gram kira-kira Nah harusnya ditimbang ya Kalau mengakurati Apakah segini? Tapi ya kira-kira kurang lebih mungkin segini Oh Segini ya Nah bermaksimal segini Berarti kalau misalnya ibu hamil yang mengkonsumsi Itu bisa membuat bayi lahir prematur ya Bayinya lahir lebih cepat Bayinya kemungkinan lahir lebih cepat Kalau dimakannya berlebihan Soalnya makannya langsung sekilo gitu Iya aja ya Sedangkan sesuatu yang dikonsumsi berlebihan Itu tetap gak baik ya Nah ini fakta mitos selanjutnya nih dok Buah nanas itu menambahkan cairan tubuh Fakta mitos dok Nah ini mitos Mitos? Mitos Iya karena ternyata ya Walaupun buah ini kan ada airnya Tapi ternyata sifatnya itu diuretik Apa dok? Diuretik Diuretik itu sifatnya adalah melancarkan buang air kecil Oh gitu Jadi kalau yang makan ini Nanti jadi cenderung mau pipis terus tuh Mau buang air kecil terus Nah itu dia kenapa Ya kalau bahasa sehari-hari tuh beser ya dok Bentar-bentar ke toilet Bentar-bentar ke toilet Jadi apa dok namanya sifatnya? Diuretik Nah dok katanya bagian tengah buah nanas ya bagian tengahnya ini terutama yang padat ya yang keras itu banyak mengandung nutrisi itu fakta atau mitos dok? Itu fakta Fakta Jadi bagian nutrisi yang tengahnya itu malah ya? Ya jadi ternyata ya di dalam buah nanas ini nih nah bagian tengahnya ini yang paling banyak enzim bromelainnya Apa itu dok? Nah enzim bromelain ini sifatnya anti radang, anti inflamasi terus bisa mencegah sembelit, melancarkan buang air besar itu ternyata paling banyak di tengahnya Gitu jadi mulai sekarang kalau makan, makan juga nih tengahnya nih jangan dibuang nih Iya karena kan biasanya kita suka males ya makan yang keras-keras ini ya Kita sukanya yang manis-manis halus, manis-manis gitu ya Jadi yang tengahnya ini jangan dibuang pemirsa karena ini banyak mengandung vitamin dan mineral Baik gitu Nah ini fakta mitos selanjutnya nih Buah nanas itu baik untuk kesehatan tulang dan gigi dok Ini dokter gigi kan ya Tapi biarkanlah kita narasumber kita yang menjawab hari ini ya Iya itu ternyata fakta Jadi buah nanas ini selain kayakan nutrisi tadi dia juga banyak magnesium dan kalsium Magnesium dan kalsium Nah sifatnya magnesium dan kalsium ini memang baik untuk menjaga kepadatan tulang dan gigi Tapi tentu perlu diperhatikan ya untuk orang-orang yang udah osteoporosis Nah itu tentunya gak hanya cukup makan buah nanas aja Tetap perlu sumber lain vitamin D, tetap perlu sinar matahari Aktifitas yang cukup Iya benar sekali Karena banyak hal yang mempengaruhi untuk kepadatan tulang itu sendiri ya dok ya Gak bisa gak cukup dengan satu buah ini saja Nah dok kita ada pertanyaan lagi nih dok Jadi buah nanas ini mencegah tekanan darah tinggi Itu fakta atau mitos dok? Iya ini fakta Fakta ya? Fakta Nah sifatnya kalium itu menurunkan tekanan darah Selain itu buah tadi juga sifatnya diuretik Dia bikin orang beser Gampang buang air kecil Pipis Nah sifat itulah yang dapat menurunkan tekanan darah pada seseorang Nah ini fakta dan kita selanjutnya dok Buah nanas itu baik untuk kesehatan kulit dok Nah ini juga fakta Wow Ini saya harus banyak-banyak konsumsi nanas ya dok ya Biar kulit saya mulus Benar Karena buah nanas ini ternyata juga kaya kan vitamin C Nah itu konsumsi apa? Dimakan atau diolesin dok? Iya Bagusnya sih dimakan langsung Dimakan langsung Menyerah apa-apa perlu? Bisa diolesin ya dok ya Bisa juga mungkin dibikin krim Nah dok katanya buah nanas ini bisa mencegah terjadinya kanker Nah itu fakta atau mitos dok? Iya nah itu ternyata fakta Oh Gimana tuh dok? Ini udah ada penelitiannya nih Tapi balik lagi penelitiannya ini hanya di luar Jadi dia hanya di laboratorium Gak langsung di dalam tubuh manusia ya Jadi ternyata sel kanker nih Kanker kolon dan kanker lambung Itu selnya diambil Lalu dikasih nanas Nah ternyata ini dia dapat mencegah perkembangan sel kankernya Oh Gitu Berarti dia mencegah perkembangan Perkembangan Perkembangannya ya dok ya Jadi untuk preventif, untuk mencegahan kanker juga sebenarnya ini bagus banget Oh gitu Baik dok Nah ini untuk mungkin tips and tricksnya nih dok Untuk bisa mengkonsumsi buah nanas semaksimal mungkin gitu Untuk mendapatkan manfaatnya Jadi tips and tricknya ya yang pertama itu konsumsi buah nanas yang dalam kondisi segar Jadi pilih buah yang segar lalu kalau mau di juice boleh aja Tapi tadi sertakan juga ampasnya biar vitaminnya maksimal yang didapatkan Dan yang ketiga perlu diingat untuk ibu hamil jumlahnya harus dibatasi Jangan lebih dari 300 gram Nah yang terakhir nih ini juga penting Untuk orang diabetes Nah nanas ini juga harus dibatasi jumlahnya Karena gulanya nanas ini tinggi banget Jadi gulanya ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada apel Nah jadi untuk orang diabetes juga hati-hati ya Untuk konsumsi ini Baik dok Terima kasih banyak dok Informasinya hari ini sangat berguna sekali untuk kita Bye